Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti dikeliru, ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum, jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas, karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan. Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi, dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Oleh sebab itu, saya minta kepada Pak Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, laporan yang saya terima dari para Gubernur, baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran COVID-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah. Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa. Atau misalnya di Bali ada desa adat. Ini penting sekali, ini kunci, kuncinya ada di sini. Gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa, atau desa adat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!